Kita beralih ke informasi seputar hari anak nasional, pemirsa ratusan anak usia didi diajak berkunjung ke dua tempat ibadah terbesar di Jakarta, Musjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Selain untuk mengenalkan sejak didi tentang pentingnya toleransi beragama, kegiatan tersebut juga mengkambanyakan penyelamatan anak-anak dari aksi kekerasan orang dewasa dan bullying yang belakangan marak terjadi. Memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh pada 23 Juli 2017, ratusan siswa dari tingkat paut hingga SMP dari sejumlah sekolah ini diajak berkegiatan di dua tempat ibadah di Jakarta. Tidak hanya mewarnai, membaca puisi dan mendongeng, sejumlah anak yang berani dan memiliki bakat juga diberi kesempatan untuk menunjukkan kebolehannya di atas panggung. Selain untuk mempererat tali pertemanan, kunjungan ke Gereja Katedral dan Musjid Istiqlal, juga untuk memupuk rasa toleransi umat beragama kepada anak-anak sejak usia dini. Diharapkan jika besar nanti anak-anak dapat lebih peduli terhadap sesama tanpa melihat agama, suku dan latar belakang seseorang. Peringatan Hari Anak Nasional kali ini ditutup dengan pembubuhan tanda tangan dan deklarasi guna meminta perhatian serius dari pemerintah dalam menangani kasus kekerasan anak oleh orang dewasa dan kasus bullying di sekolah.